Samudera berapi 629-717 Masihi Oh Kristus penguasa dan pemimpin dunia Kepadamu ku persembahkan kota yang telah tunduk ini Panji-panji serta keagungan Roma ini Tulisan di pilar Konstantin yang agung di Konstantinopel Hasrat kaum muslimin menguasai kota ini sama tuanya dengan agama Islam itu sendiri Perang suci merebut Konstantinopel bermula sejak masa Nabi Muhammad Dalam sebuah peristiwa kebetulan yang seperti kejadian-kejadian lain dalam sejarah kota ini Tak dapat diputihkan Pada 629 Heraklius penguasa Romawi Dari kaisar Bizantium ke-28 Berziarah dengan berjalan kaki ke Jerusalem Saat itu dia berada di rak kemasan hidupnya Dia telah mengalahkan kerajaan Persia dalam serangkaian kemenangan Dan merebut kembali benda paling suci dalam kekristianan salib suci Yang berhasil dia kembalikan ke gereja makam suci Menurut sejarah Islam ketika sampai di Jerusalem Dia menerima surat Surat itu berisi dengan nama Allah yang paha pengasih dan maha penyanyang Surat ini dari Muhammad, hamba dan Rasul Allah Kepada Heraklius penguasa Bizantium Keselamatan akan tercura kepada mereka yang mengiruti tuntutannya Saya mengajak Anda berserah diri kepada Allah Peluklah Islam Dan Allah akan memberikan ganjaran ganda Jika Anda menolak ajakan ini Anda akan menyesatkan rakyat Heraklius sama sekali tak mengenal penulis surat ini Namun konon Dia segera menyelidikinya Dan tak menganggap enteng isi surat tersebut Sebaliknya Surat serupa yang juga dikirim Ke raja diraja di Persia Justru dirobek Tanggapan Muhammad terhadap perlakuan ini sangat keras Katakanlah Katakan kepadanya Agama dan kekuasaanku akan menjangkau daerah Yang tidak pernah dicapai Kisra Namun segalanya sudah terlambat bagi Kisra Dia tewas terkena panah setahun sebelumnya Surat berisi ramalan itu Membawa kawan mengejutkan tentang kejatuhan Byzantium Kristen dan ibu kotanya Konstantinopel Yang akan menghancurkan segala capaian Yang pernah Kisra Raif Sepuluh tahun sebelumnya Nabi Muhammad berhasil menyatukan Suku-suku semenanjung Arabia Yang saling bermusuhan ke bawah payung Islam Didorong firman Allah Dan didisiplinkan melalui Salat Jamaah Ke kafila pengelana berubah Menjadi angkatan perang yang rapi Yang sekarang hasil mereka diarahkan Ke daerah luar goron pasir Ke arah dunia yang dalam Hal keyakinan terbagi menjadi dua Di satu pihak ada Dar al-Islam Negeri Islam Sementara di pihak lain Terdapat wilayah yang harus diislamkan Dar al-Hab Negeri Perang Pada enam ratus tiga puluhan Pasukan Muslim mulai hadir di perbatasan Bizantium Sebuah wilayah berpenghuni Yang berbatasan langsung dengan goron pasir Seperti hantu yang menyeruak ke luar dari badai pasir Orang Arab adalah sosok yang cerdas Cerdik dan tangguh Mereka mengakitkan prajurit bayaran Yang bertugas memotong salib Memotong kayu di Syria Setelah menyerang Secepat kilat Mereka mundur ke goron-goron pasir Yang mancing musuh keluar dari benteng Ke daerah tandus Sejurus kemudian Mereka mengepung dan menghabisi musuh mereka Mereka melintasi wilayah yang tandus Dan berbatu Menyembelih unta dalam perjalanan Dan meminum air di lambung unta itu Kemudian tiba-tiba muncul di depan musuh mereka Mereka mengepung banyak kota Dan mempelajari bagaimana menguasainya Damascus jatuh Lalu Yerusalem Mesir menyerah pada 641 Armenia pada 653 Dalam jangka 20 tahun Kerajaan Persia runtuh dan beralih masuk Islam Proses menaklukkan yang cepat ini Sangat mengejutkan Sedangkan kemampuan beradaptasi Mereka juga luar biasa Didorong firman Allah Dan berada di jalan Dan perang di jalannya Orang guru ini membangun angkatan laut Untuk mengobalkan perang suci di lautan Dan di pelabuhan-pelabuhan Mesir dan Palestina Dengan bantuan penduduk setempat Yang beragama Kristen Dan menaklukkan Sipus pada 648 Akhirnya pada 669 40 tahun setelah Nabi Muhammad Wafat Kalibah berawian melepaskan Pasukan anfibi yang sangat besar Untuk melancarkan pukulan telak Ke Konstantinopel Mengikuti arah Mengikuti agen rentetan Kemenangan bekoknya Dia memperoleh berbagai kemenangan Yang telah diramalkan Bagi Muawiyah Ini adalah puncak Dari rencana jangka panjang Yang dirancang dan dilaksanakan Dan dilaksanakan Dengan penuh kehati-hatian Dan berkesinambungan Badan 669 Pasukan Arab Menuduki pantai Asia Di seberang kota Tahun berikutnya Sebuah armada Terdiri dari 400 kapal Berlayar Menyusuri Dardanelle Dan mengamankan Sebuah makas pasukan Di Tanjung Sisyikus Di sisi selatan Laut Marmara Cadangan logistik ditimbun Galangan kapal Dan fasilitas pendidikan Dibangun Untuk mendukung Penyerangan Yang akan berlangsung Selama dibutuhkan Melindasi silat-silat kecil Di barat kota Pasukan Mus Dimendarat Pantai Ropo Untuk kali pertama Di sini mereka Menguasai Sebuah pelabuhan Yang akan Menjadi basis Pengepungan Dan merencanakan Serangan mendadak Ke kota Yang berada Di ketinggian Di Konstantinopel Bihak bertahan Berlindung Di balik Tembok-tembok tebal Sementara armada Mereka yang bersandar Di Golden Horn Bersiap melancarkan Serangan balasan Lima tahun Berikutnya Antara tahun 654 dan 678 Pasukan Arab Menyerang Dengan pola serupa Setiap tahun Antara musim semi Dan musim gugur Mereka Mengepung Tembok kota Dan menyerang Laut Di selat-selat kecil Yang mengakibatkan Pertempuran Habis-habisan Dengan armada Bizantio Kedua Kedua Pihak bertempur Dengan kapal Dayung Yang jadisnya Sama Dan sebagian besar Dengan kru Yang sama Pula Pasalnya Pasukan muslim Memperoleh Bertempuran Pertempuran Laut Dari orang Kisten Di daerah Levant Yang telah Mereka Taklukan Di musim Dengan Pasukan Arab Kembali Menyusun Pasukan Di daerah Makas Mereka Di sisi Khus Memperbaiki Kapal Dan bersiap Memperbesar Serangan Mereka Pada Tahun Bekutnya Mereka Melakukan Pengepungan Setelah Datang Dari jauh Dan yakin Sepenuhnya Bahwa Mereka Pasti Menang Pada 68 Armada Bizantio Melakukan Pergerakan Yang sangat Menentukan Mereka Menyerang Armada Muslim Berangkali Di makas Merah Di Sisi Khus Pada Penghujuk Masa Operasi Pengepungan Rincian Peristiwa Itu Terlap Samar Atau Memang Sengaja Ditutupi Dengan Dikomandoi Sebuah Skadron Drummond Yang bisa Begak Cepat Kapal Yang Ringan Layar Yang Tangkas Dan Jumlah Dayung Yang Lebih Banyak Tak Ada Keterangan Dari Saksi Mata Atas Apa Yang Terjadi Bekutnya Meski Rincian Peristiwa Itu Bisa Disimpulkan Dari Berbagai Perjelasan Yang Muncur Belakangan Ketika Kapal Penyerang Ini Mendekati Musuh Di Belakang Berondongan Mis Di Belakang Berondola Mis Yang Masih Dertakan Mereka Menumpahkan Cairan Api Aneh Dari Corang Yang Mengatun Di Haluan Kapal Simburan Api Dari Cairan Ini Membakar Permukaan Air Yang Memisahkan Dua Kapal Yang Kian Mendekat Lalu Menaklukkan Kapal Musuh Yang Tenggelam Seperti Keliatan Cahaya Di Depan Muka Orang Ada Di Depan Mereka Ada Di Depannya Letusan Bahan Peledak Ini Diringi Bunyi Mengguntur Asap Hitam Menutupi Yang Kasah Uap Dan Gas Panas Mencekik Pelaut Yang Ketakutan Di Kapal Kapal Arab Pada Api Ini Seakan Mampu Melawan Hukum Alam Arah Dapat Dikendalikan Baik Kesamping Kiri Atau Kanan Ke Atas Atau Ke Bawah Sesuai Keinginan Pegendari Ketika Dia Menyentuh Permukaan Laut Air Pun Terbakar Dia Memiliki Siwat Perekat Dapat Lengket Kelambung Dan Tiang Kapal Dan Seakan Mustahil Disingkirkan Sehingga Kapal Dan Awaknya Dengan Cepat Terkepung Dalam Sebuah Badai Api Yang Menyala Bakamukan Kemarahan Dewa Neraka Yang Luar Biasa Ini Membakar Kapal Kapal Arab Serta Awak Hidup Hidup Armada Mereka Diancukkan Dan Pasukan Yang Selamat Karena Kehilangan Teman-teman Dan Menderita Luka Parah Meninggalkan Penyepungan Dan Berlayar Pulang Pada Musim Dingin Pemenenggelamkan Sebagian Besar Kapal Kapal Yang Selamat Sementara Pasukan Arab Diserang Secara Mendadak Dan Diajukan Di Partai Asia Dengan Berkat Hati Muawiyah Terpaksa Menyepakati Kejatan Senjata Tanpa Syarat Selama 40 Tahun Pada 679 Namun Tahun Berikutnya Dia Meninggal Dalam Keadaan Kecewa Untuk Pertama Kalinya Kaum Musim Mesti Menerima Kekalahan Besar Para Penulis Sejarah Mengetengahkan Episode Ini Sebagai Bukti Nyata Bahwa Kekaisaran Romawi Dilindungi Tuhan Namun Sebenarnya Dia Dijaga Teknologi Baru Pengembangan Bom Api Yunani Kisah Senjata Luar Biasa Ini Tak Menjadi Spekulasi Bahwa Sampai Sekarang Formula Senjata Ini Dianggap Sebagai Salah Satu Rahasia Negara Bizantium Barangkali Tak Lama Sebelum Pengembangan Seorang Pelarian Dari Yunani Bernama Kalinikos Datang Ke Konstantinopel Dari Syria Dengan Membawa Keterampilan Dan Teknik Melontakan Cairan Berapi Lewat Sebuah Pipa Jika Memang Demikian Maka Sepertinya Dialah Yang Mengembangkan Senjata Pembakar Yang Kemudian Sangat Terkenal Siantero Arit Tibur Tengah Bahan Dasar Campurannya Nyaris Bisa Bisa Dipastikan Adalah Minyak Mantah Yang Berasal Dari Sumber Yang Bisa Didapati Di Sekitar Laut Hitam Lalu Jampur Dama Kayu Yang Membuatnya Mudah Lingkit Yang Menyempurnakan Rasanya Persenjataan Militer Kota Dalam Menghadapi Pengipungan Yang Lama Yang Lama Tersebut Adalah Tidak Perontaran Bahan Ini Tampaknya Penduduk Bizantium Yang Mewarisi Ketampilan Teknik Kekaisaran Romawi Berhasil Mengembangkan Teknik Untuk Memanaskan Cair Puan Tadi Dalam Wadah Perung Kutir Tutup Memempahnya Dengan Pompa Tangan Lalu Menyempurkannya Lewat Mulut Pipa Tempat Cairan Tersebut Bisa Disulut Api Membawa Bahan Yang Mudah Terbakar Pompa Dan Api Di Sebuah Perahu Kayu Mensyaratkan Teknik Manufaktur Yang Canggih Dan Tepat Serta Awak Yang Terlatih Inilah Rahasia Bom Api Yunani Sehingga Berhasil Menghancurkan Pasukan Arab Pada 678 Selama 40 Tahun Kekalahan Di Konstantinopel Menganggu Pikiran Khalifah Banu Maya Di Damascus Dalam Keyakinan Teknologi Umat Islam Saat Itu Sungguh Tak Mas Bakal Mengah Berbanyak Umat Mengah Berbanyak Orang Tak Mau Mas Islam Maupun Tunduk Pada Penguasa Muslim Pada 717 Uzaha Kedua Yang Lebih Kuat Dicoba Lagi Untuk Menaklukkan Rintangan Yang Menghambat Penyebaran Iman Masuk Ke Eropa Serangan Bangsa Arab Datang Di 20.000 Perajurit Musuh Dengan Menggali Wilayah Tembok Pertahanannya Dan Sebuah Armada Berisi 1.800 Kapal Yang Menguasai Selat Pasukan Arab Telah Memperbaiki Strategi Mereka Daripada Pengipungan Sebedom Jenderal Pasukan Muslim Mas Lama Segera Sadar Bahwa Tembok Kota Ini Tidak Bisa Ditembus Dengan Peralatan Pengipungan Kali Ini Mereka Pengipung Kota Secara Total Keseriusan Rencananya Ini Ditundukkan Oleh Fakta Bahwa Pasukannya Membawa Sekta Mini Gandum Pada Musim Gugur 717 Mereka Membuka Dan Menanami Lahan Di Luar Tembok Agar Bisa Dipadet Pada Musim Semi Berikutnya Setelah Menanam Mereka Tinggal Menunggu Disitu Sebuah Sejarangan Mendadak Oleh Kapal Api Yunani Memang Berhasil Dari Segitar Tentu Namun Gagal Menembus Benteng Pertahanan Musa Segala Sesuatu Direncanakan Sebaik Mungkin Demi Menghancurkan Orang Kafir Namun Justru Bencana Yang Tak Terbayangkan Sebelumnya Yang Menimpa Pasukan Arab Menurut Catatan Sejarah Mereka Lio Ingin Mengelabui Musuhnya Dengan Mata Mata Diplomatik Yang Menolak Tunduk Lalu Pasukan Yang Tertipu Mentak Mentak Ini Kelaparan Tengah Musim Dingin Karena Persiapan Mereka Yang Sangat Buruk Salju Menutupi Bumi Selama Beratus Seratus Hari Unta Dan Kuda Mati Akibat Kedinginan Begitu Unta Dan Kuda Mati Para Prajurit Sudah Putus Asa Memutuskan Memakan Dagingnya Sejarah Wanyunani Yang Tentu Saja Tidak Masyur Karena Objektivitas Mereka Menyebut Horor Yang Lebih Menginggikan Lagi Konon Kata Teofanes Sang Konfesor Seratus Tahun Kemudian Mereka Bahkan Membanggang Memakan Mayat Prajurit Dan Kotoran Mereka Sendiri Yang Telah Diragi Kelaparan Diikuti Buat Penyakit Ribuan Prajurit Mati Di Tengah Cuaca Dingin Orang Arab Tidak Punya Pengalaman Dengan Musim Dingin Yang Begitu Hebat Di Wilayah Bosporus Rumi Terlalu Keras Untuk Digali Jadi Yang Lahat Ratusan Mayat Harus Dicebukkan Ke Laut Musim Semih Berikutnya Sebuah Mada Besar Pasukan Arab Tiba Dengan Bahan Makanan Peradatan Untuk Menyelamatkan Pasukan Yang Putus Asa Namun Mereka Gagal Membalik Keadaan Khawatir Dengan Bahaya Bap Api Yunani Mereka Menyembunyikan Kapal-kapal Di Pantai Asia Setelah Mendurunkan Muatan Mereka Sayangnya Beberapa Awak Yang Berasal Dari Mesir Dan Pemeluk Kristen Membocokan Tempat Persembunyian Mada Kapal Bersenjatakan Bom Api Milik Kekaisaran Pun Datang Menyerang Kapal-kapal Arab Dan Melul Lentakkan Mereka Para Pasukan Penyelamat Yang Datang Yang Juga Datang Dari Syria Dan Diancurkan Pasukan Infantiri Byzantium Pasukan Penyelamat Yang Datang Yang Juga Datang Dari Syria Dicegat Dan Diancurkan Oleh Dan Diancurkan Pasukan Infantiri Byzantium Sementara Itu Leo Yang Keteguan Dan Kecerdikannya Tidak Ada Habisnya Mulai Berunding Dengan Orang Bulgaria Pengendut Pagan Dia Menyerang Orang Kapil Di Luar Tembok 22.000 Orang Arab Dibunuh Dalam Pertempuran Yang Terjadi Setelah Itu Pada 15 Agustus 718 Hampir Setahu Setelah Kemak Datangan Mereka Pasukan Khalifah Meng Hakiri Peng Pengepungan Dan Berat Kembali Pulang Lewat Dan Kembali Kembali Pulang Lewat Darat Dan Laut Ketika Pasuk Prajurik Yang Kilela Sedang Bergerak Mundur Melintasi Anatolia Satu Lagi Bencana Yang Harus Menimpa Orang Muslim Beberapa Kapal Mereka Diancurkan Bada Laut Marmara Sisa Dilulut Takkan Ledakan Gunung Api Bawah Laut Di Area Yang Membuat Air Laut Mendidih Dan Ketika Lunas Mulai Dan Ketika Lunas Mulai Hancur Kapal Kapal Mereka Tinggelam Kedasar Laut Begitu Pula Dengan Awak Serta Sisi Kapal Dari Sekian Banyak Kapal Yang Mengangkut Sau Hanya Lima Kapal Yang Berhasil Sampai Ke Syria Untuk Mengumumkan Kebesaran Perbuatan Tuhan Bizantium Berhasil Dikepung Namun Belum Berhasil Diancurkan Serangan Kaum Muslim Konstantinopel Berhasil Bertahan Berkat Perpaduan Inovasi Kecerdasan Orangnya Dan Serta Benteng Pertahanan Yang Masif Dan Tentu Saja Nasib Bojur Sebuah Tema Yang Selalu Diulang Selama Berabad-abad Kebudil Tidak Mengerankan Dalam Keadaan Ini Orang Bizantium Memiliki Penjelasan Tuhan Dan Perawan Suci Bunda Tuhan Melindungi Kota Dan Kekaisaran Kristen Dan Mereka Dipanggil Tuhan Dan Mereka Yang Dipanggil Tuhan Demi Kebenaran Tidak Sia-sia Meski Kita Dihurup Untuk Sementara Waktu Atas Dosa Yang Kita Perbuat Kegagalan Kau Muslim Meribut Kota Ini Pada 717 Berbuntut Panjang Kejatuhan Konstantinovel Akan Membuka Jalan Baga Espansi Muslim Ke Eropa Yang Akan Mengubah Seluruh Wajah Barat Selanjutnya Peristiwa Dia Tak Menjadi Salah Satu Prinsip Seandainya Dalam Sejarah Kejadat Ini Menumpulkan Serangan Dasyat Jihad Islam Puncaknya Terjah 15 Tahun Kemudian Di Ujung Laut Di Ujung Lai Meritirania Ketika Pasukan Muslim Menyerah Di Perbatasan Luar Hanya Sekitar 150 Mil Dari Pari Bagi Umat Islam Aktif Penting Kekalahan Di Konstantinovel Ini Lebih Bersifat Teologis Ketimbang Militer Pada Abad Pertama Perkembangan Islam Nyaris Tidak Ada Alasan Untuk Merahukan Bahwa Iman Yang Menang Hukum Jihad Mengajarkan Penaklukan Yang Tak Dapat Dindari Namun Di Bawa Tembok Konstantinovel Islam Ditolak Oleh Bayangan Imannya Sendiri Kristen Adalah Agama Monoteri Saingan Dengan Semangat Dan Hasrat Yang Sama Demi Memperoleh Mengikut Konstantinovel Telah Menjadi Garis Depan Sebuah Perseteruan Panjang Antara Dua Versi Kebenaran Yang Berdekatan Perseteruan Yang Yang Akan Berusia Ratusan Tahun Untuk Sementara Para Intelektual Muslim Terpaksa Mengakui Mesti Ada Perbedaan Di Wilayah Praktik Menyangkut Hubungan Antara Negeri Islam Dan Negeri Perang Peneklukan Terakhir Atas Dunia Non Muslim Harus Ditunda Berangkali Sampai Akhir Dunia Islam Ali Fiki Benerjemah Mengusulkan Jenis Ketiga Negeri Gencatan Senjata Untuk Mengungkapkan Penundaan Kemenangan Akhir Ini Tampaknya Era Jihad Telah Berakhir Besantium Terbukti Sebagai Musuh Yang Tangguh Dan Konstantinopel Tetap Menjadi Duka Dan Sumber Kerinduan Kaum Muslim Banyak Yang Mati Saat Di Tembok Termasuk Pembawa Panji Nabi Ayub Pada 699 Kematian Mereka Menandai Kota Itu Sebagai Tempat Suci Bagi Islam Dan Mengisahkan Arti Mesiah Rencana Penakhlukannya Pengipungan Itu Sendiri Menisahkan Mitos Dan Cerita Rakyat Yang Dikisahkan Turun Temurun Selama Abad Abad Kemudian Dia Masuk Kedalam Hadis Yang Kumpulan Peketan Ditautkan Kepada Nabi Muhammad Ramadhan Yang Memperkirakan Siklus Kekalahan Kematian Dan Kemenangan Terakhir Baga Bagi Para Kesatria Di Jalan Iman Dan Jihad Melawan Konstantinopel Sepertiga Kaum Muslim Makan Menyerah Dan Mereka Tidak Akan Diampuni Allah Sepertiga Lagi Dibunuh Di Pertempuran Dan Bekas Yahid Sementara Sepertiga Lagi Akan Menang Ini Akan Menjadi Pertempuran Panjang Bekitu Besarnya Bangunan Konflik Antara Islam Dan Bizantium Hingga Panji Islam Tidak Lagi Tidak Berkibar Lagi Di Depan Tempun Ini Selama 650 Tahun Bekutnya Sebuah Rentang Waktu Yang Lebih Lama Ketimbang Yang Memisahkan Kita Dari Tahun 1453 Meskipun Begitu Gambaran Waktu Itu Menyatakan Bahwa Akhirnya Mereka Kembali Konstantinopel Didirikan Di Atas Wilayah Permukiman Dan Dibangun Pertama Kali Oleh Orang Yunani Yang Telah Menjadi Legenda Bernama Bizas Seribu Tahun Lalu Menjadi Sebuah Kota Kristen Selama 400 Tahun Ketika Pasukan Mas Lama Terpaksa Mundur Pulang Tempat Yang Dipilih Kaisa Konstantin Untuk Ibu Kota Kristen Yang Baru Pada 324 Sebelum Masihi Memiliki Kelebihan Alamiah Yang Tak Terkira Ketika Tembok Tembok Tanah Selesai Dibangun Pada Abad Kelima Kota Ini Nyaris Tak Bisa Diserang Selama Peralatan Pengepungan Hanya Mengandalkan Kekuatan Ketabel Ketempur Dilindungi Tembok Sepanjang 12 mil Konstantino Pertumbuk Di atas Perbukitan Curam Yang Memberikan Titik Pandang Ke Laut Sekitar Sementara Di sisi Timur Tiluk Kecil Goden Horn Yang Membentuk Menyerupai Tanduk Melengkung Menyediakan Pelabuhan Dengan Air Yang Dalam Satu-satunya Kelemahan Tempak Ini Adalah Tandus Tanjung Ini Satu Persoalan Yang Diatasi Para Ali Perairan Romawi Dengan Menggali Beberapa Saluran Dan Waduk Wilayah Ini Begitu Unik Terletak Di Persimpangan Jalur Perdarangan Dan Gerbang Militer Sejarah Pendudukannya Terkenal Dengan Barisan Pasukan Jalan Kaki Dan Barisan Pendayung Jasa Dan Agonot Berlayak Untuk Mendapatkan Bul Domba Di Mulut Sungai Depner Raja Persia Darius Berjalan Bersama 700 Ribu Pasukan Melintasi Jembatan Ponton Untuk Memerangi Orang Kesekitian Penyair Romawi Ovid Menatap Sedih Ketempat Yang Menjadi Gerbang Raksasa Menuju Lautan Dalam Perjalanannya Ketika Dibuang Ke Pantai Laut Hitam Di Persimpangan Ini Kota Kristen Mengandalkan Kekayaan Di Dataran Tinggi Kira Timur Kekayaan Asia Tengah Dapat Dialihkan Lewat Bos Berus Di Gudang Gudang Kota Kerajaan Emas Barbar Kulit Binatang Budak Budak Dari Rusia Kaviar Dari Lat Hitam Lilin Dan Garam Rempah Rempah Gading Batu Ambil Dan Permata Dari Timur Jauh Ke Aras Selatan Ada Jaluk Menuju Banyak Kota Di Timur Tengah Damascus Aleppo Dan Bagdad Ke Barat Ada Jaluk Melalui Dardanela Yang Berakhir Di Laut Mediterania Yang Luas Ruti Kemesir Dan Dardanel Pulau Pulau Kaya Di Sicilian Kuit Semenanjung Italia Dan Tempat Tempat Lain Yang Terdapat Hingga Ke Gerbang Gibaltar Tak Jauh Dari Lokas Ini Terdapat Sumber Kayu Gelondongan Batu Gamping Dan Pualam Untuk Membangun Kota Yang Megah Dan Segala Sumber Daya Alam Yang Diperlukan Menggunakan Langsungan Hidup Musiman Yang Berlimpah Untuk Ditangkap Sementara Ladang Di Tris Eropa Dan Dataran Genda Yang Subuh Di Anatolia Begitu Kayakan Minyak Zaitun Jagung Dan Anggur Kemegahan Kota Yang Didirikan Di Tempat Ini Adalah Ungkapan Keagungan Kerajaan Yang Dipimpin Seorang Kaisar Romawi Dan Didiami Penduduk Berbahasa Yunani Konstantin Membangun Jalan Datar Di Bangunan Publik Berserami Alun Alun Besar Taman Pilar Dan Gerbang Lingkung Sebagai Monumen Kebenangan Baik Kaum Pagan Maupun Kaup Maupun Umat Kristin Berbagai Patung Dan Tugu Dikumpulkan Dari Dunia Klasik Termas Patung Kuda Perunggu Yang Sangat Terkenal Mungkin Dibuat Untuk Alexander Agung Oleh Pematung Yunani Lissipos Yang Saat Ini Menjadi Ikon Di Kota Venisia Istana Istana Kerajaan Serta Gereja Yang Jumlah Nyali Banyak Daripada Hitungan Hari Dalam Setahun Konstantinopel Menjadi Kota Pualam Dan Kristal Emas Tempaan Dan Mozaik Indah Jumlah Penduduk Terbanyak Mencapai 500 Ribu Jiwa Kota Ini Membuat Kagum Para Pengunjung Yang Datang Berdagang Atau Menyampaikan Upeti Kepada Kaisar Keraisaran Roma Witi Orang Orang Barbar Dari Eropa Jajahan Memandang Sambil Tengah Ngak Kagum Ke Kota Yang Jadi Impian Seluruh Dunia Tanggapan Fulshare Dari Deskartes Yang Datang Ke Kota Ini Pada Abad Kesebelas Adalah Cetuk Kaguman Yang Muncul Di Setiap Zaman Betapa Indah Kota Ini Betapa Megah Betapa Adil Dan Betapa Banyak Biarai Dalamnya Betapa Banyak Istana Yang Dibanguni Jalan Utama Dengang Betapa Berlimpah Karya Sininya Serta Mengagumkan Untuk Dimiliki Sungguh Medalahkan Menyebut Semua Hal Bagus Disini Emas Dan Perak Bahkan Pakaian Dari Model Terbaru Dan Kelik Kelik Suci Kapal Berlabu Setiap Kapal Berlabu Setiap Saat Di Tempat Dini Tak Ada Kebutuhan Manusia Yang Tak Dibawa Kesini Bizantium Bukan Hanya Perwaris Terlaki Kegesaran Romawi Kuno Dia Juga Menjadi Bangsa Kristen Pertama Sejak Pendiriannya Ibu Kota Ini Dipandang Sebagai Replika Suga Pengejauan Tahan Keagungan Kristus Dan Kaisarnya Dianggap Sebagai Wakil Tuhan Di Bumi Kaisar Lihat Alkitab Kaisar Lihat Kristen Terlihat Di Mana-mana Gereja Suara Loncing Dan Gong Kayu Biara Rahip Dan Biara Wati Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Paradikon Sepanjang Jalan Dan Tembok Tua Yang Senantiasa Dilantunkan Serta Upacara Kristen Yang Acap Dilaksanakan Kaisar Dan Wakil Yang Tad Fasa Perayaan Dan Kebaktian Sepanjang Malam Menjadi Kalender Jam Dan Kerang Keacuan Hidup Kota Ini Menjadi Gulang Rilik Kekristianan Yang Dikumpulkan Dari Tanah Suci Dan Dipandang Dengan Mata Cemburu Oleh Orang Kristen Di Barat Di Sini Mereka Menyimpan Kepala Yohanes Sang Pemaptis Mahkota Duri Paku Dari Salib Batu Dari Makam Relik Para Rasul Dan Ribuan Artifak Pendungu Jiat Lain Yang Tersimpan Dalam Kotak Emas Dan Ditaburi Permata Agam Ortodoks Memengaruhi Warna Mosaik Dan Ikon Gendangan Misterius Dituginya Timbul Tenggelam Dalam Temaram Lentera Gereja Aromadupa Dan Upacara Yang Mingat Gereja Dan Kaisar Dalam Sebuah Libyurin Ritual Dimaksudkan Untuk Merangsang Indra Dengan Metafora Keagungan Suga Seorang Pengunjung Rusia Yang Menyaksikan Penobatan Seorang Kaisar Pada 1391 Terjangan Karena Lambatnya Prosesi Yang Berlangsung Dalam Prosesi Ini Para Penyanyi Gereja Melantunkan Kidung Yang Begitu Indah Dan Mengarumkan Melampau Pemahaman Arom Iringan Kaisar Bergerak Pelan Hingga Perlu Waktu Tiga Jam Dari Pintu Utama Sebelum Sampai Podium Pemasangan Makota 12 Prajurit Bersenjata Yang Kepala Sampai Rakim Meka Ditutup Pakaian Besi Mengelilingi Kaisar Di belakang Kaisar Ada dua baris Pembawa Panci Dengan Rambut Hitam Tongkat Panci Pakaian Dan Diasan Kepala Meka Berwarna Merah Di belakang Pembawa Panci Ini Baris Pembawa Lambang Berjalan Tangkai Disepuh Perak Ketika Kaisar Naik Kepodium Dia Pun Dinobatkan Dan Dipasangi Makota Dengan Pinggiran Begai Lombang Setelah Itu Barulah Upacara Suci Dimulai Siapakah Yang Mampu Menggambarkan Keindangan Semua Ini Bakah Pal Raksasa Yang Terletak Di Tengah Kota Terdapatlah Gereja Santa Sofia Yang Dibangun Justinian Hanya Dalam Enam Tahun Dan Diresmikan Pada 537 Dia Adalah Bangunan Paling Luar Biasa Dari Zaw Daki Zaman Antik Dengan Keluasan Struktur Yang Hanya Bisa Diimbangi Oleh Kemegahannya Kubah Tertingginya Yang Besar Merupakan Keajiban Yang Nyaris Tak Bisa Dipercaya Oleh Orang Yang Melihatnya Seolah Kata Prokopius Kubah Itu Tidak Bertinggir Di Atas Dasar Yang Keras Melayakan Menawi Kubah Menawi Ruang Di Bawah Seperti Digantung Langsung Dari Surga Kubah Dimelengkupi Ruang Yang Begitu Luas Hingga Orang Yang Pertama Kali Melihatnya Tak Mampu Berkata Kata Menurut Paul The Silent Theory Kubah Ini Yang Dihiasi Empat Pintu Mosaic Kubah Ini Yang Dihiasi Empat Pintu Dengan Mosaic Emas Begitu Megah Sehingga Cahaya Keemasan Masuk Langsung Cahaya Keemasan Masuk Dan Langsung Mencapai Mata Orang Di Dalam Dan Mereka Nyaris Tak Kuasa Melawannya Sedangkan Warna Warni Pualam Yang Membawa Mereka Kekondisi Ekstasi Mereka Menetap Seakan Sedang Ditaburi Bintang Bintang Seperti Susu Yang Ditebakan Di Atas Permukaan Hitam Mengkirat Atau Seperti Lautan Batu Permata Atau Warna Biru Bunga Kon Flower Di Padang Rumput Yang Disana Sini Dikilingi Selingi Tebaran Salju Keelokan Liturgi Santa Sofia Yang Membuat Orang Rusia Memeluk Kristen Oktodoks Setelah Misi Menemukan Fakta Dar Kiev Di Abad Kesepuluh Mendapatkan Pengalaman Dan Melaporkan Kami Tidak Tahu Apakah Kami Berada Di Surga Atau Di Bumi Karena Di Bumi Ini Tak Ada Kemegahan Dan Keindahan Seperti Itu Dan Kami Tak Tahu Cara Melogiskannya Kami Hanya Tahu Bahwa Disana Tuhan Menyertai Manusia Kemegahan Dan Keindahan Kristen Oktodoks Adalah Kebalikan Dari Kepuritanan Islam Yang Dangkal Kita Hanya Menemukan Kesedaranan Cakawar Pemandangan Gunung Pasir Peribadatan Yang Bisa Dibawa Kemana Saja Sehingga Dapat Dilangsungkan Di Dalam Maha Puk Sehingga Dapat Dilangsungkan Dimanapun Selama Anda Menyaksikan Matahari Kontak Langsung Dengan Tuhan Cita-Cita Lain Warna Dan Musik Metafora Misteri Lai Yang Akan Membawa Jiwa Kesuga Namun Tujuan Keduanya Sama Mengajak Umat Manusia Mengaduk Keyakinan Mereka Tentang Tuhan Orang Bizantium Menjalani Kehidupan Dalam Sejarah Kekistenan Stabilitas Kerajaan Saat Itu Hanya Diancam Sejumlah Pejabat Militer Yang Telah Pensiun Dan Mengundurkan Diri Ke Biara Masalah Teologis Diperlibatkan Di Jalan Dengan Semangat Yang Bisa Memancing Pemberontakan Kota Dipenuhi Para Pemberontak Dan Budak Yang Semuanya Teolog Kata Seorang Pengunjung Yang Tidak Senang Dengan Suasana Tersebut Kalau Anda Kalau Anda Ingin Mendukar Uang Dengan Seseorang Dia Akan Bertanya Apakah Putra Yesus Berbeda Dari Bapak Jika Anda Bertanya Harga Selembak Papan Dia Akan Mendebat Anda Bahwa Putra Lebih Rendah Daripada Bapak Jika Anda Bertanya Apakah Bapak Mandi Sudah Siap Anda Akan Diberitahu Bahwa Putra Tidak Terbuat Dari Apapun Apakah Kristus Satu Atau Banyak Apakah Kekudus Langsung Lahir Dari Bapak Atau Dari Bapak Dan Putra Suci Ikot Itu Atau Justru Berhala Ini Bukanlah Pertanyaan Remeh Kala Itu Keselamatan Atau Kutukan Bergantung Pada Jawaban Masalah Ortodoksi Dan Bida Sama Berbahayanya Dengan Perang Saudara Dalam Kekaisaran Dan Lambat Laun Masalah Ini Menggeruti Persatuan Mereka Anehnya Dunia Bizantium Kristen Juga Fatalistik Tuhan Mengatur Segala Hal Kemalangan Dalam Pentuk Apapun Tak Kehilangan Dompet Sampai Kondisi Terkepung Tak Berdaya Dipandang Sebagai Akibat Dosa Pribadi Atau Kolektif Kaisar Ditunjuk Atas Persetujuan Tuhan Namun Jika Dia Turun Tah Tak Akibat Pemberuntakan Di Istana Ditusuk Pengkhian Atau Ditebas Tiba Mandinya Atau Dicekik Atau Ditarik Dengan Kuda Sampai Mati Atau Dibuang Karena Nasib Mujuk Kaisaran Selalu Gonjang Genjing Semua Ini Juga Atas Kendak Tuhan Dan Akibat Dari Dosa Tersembunyi Karena Nasib Bisa Diramal Maka Orang Maka Orang Bizantium Selalu Terobsesi Tahayul Dan Ramalan Jamak Belaka Bagi Kaisar Yang Terancam Untuk Membuka Dan Membaca Bagian Kitab Susi Yang Dipilih Secara Acak Untuk Mendapat Petunjuk Tentang Nasib Yang Akan Mereka Alami Ramalan Adalah Masalah Penting Bahkan Terkadang Berlawanan Dengan Ketentuan Para Biarawan Dia Menancap Demikian Dia Menancap Demikian Kuku Dibenak Orang Yunani Hingga Sulit Dimusnahkan Sekali Dua Wujud Ramalan Ini Sangat Aneh Penggunaan Kuda Untuk Mengetahui Laju Pasukan Yang Sedang Bertempur Bidah Rai Jauh Kuda Itu Dituntun Mendekat Kegi Reja Tempat Kali Kekang Dibgantungkan Jika Kuda Menggigit Talih Kekang Orang Akan Menghimpulkan Kita Menang Di Tanggal Muslim Kadang Kuda Itu Mendekat Mengendus Kekang Lalu Berbalik Tidak Mendekat Lagi Dalam Kondisi Demikian Orang Menganggap Saatnya Menanti Kabar Buruk Kekalahan Selama Berabad Abad Gambaran Bizantium Dan Ibu Kotanya Yang Cemberlang Seumpama Matahari Memancarkan Cahaya Yang Membikat Dunia Dibalik Tapal Batasnya Dia Memendalkan Cahaya Ke Kekayaan Dan Panjang Umur Mata Uang Yang Bezant Yang Bergambar Kepala Kaisarnya Menjadi Ukuran Emas Timur Tengah Nama Besar Kaisaran Kemarui Melekat Pada Namanya Di Dunia Muslim Kota Ini Hanya Dikenal Dengan Sebutan Rum Roma Seperti Halnya Roma Yang Memancing Hasrat Dan Kecemburan Para Pengelana Setengah Barbar Yang Berdiam Di Luar Gerbang Dari Balkan Dan Dataran Hungaria Dari Hutan Rusia Dan Setiap Asia Kelombang Sebuan Orang Yang Ingin Meribuk Ement Turbenteng Pertahanan Bangsa Hun Dan Bangsa Slavia Dan Gebit Bangsa Tartar Bangsa Tartar Awal Bangsa Bulgaria Turki Dan Bangsa Pecenek Yang Diyar Mereka Ingin Mengintai Dunia Bisantium Di Masa Kemasanya Kekaisar Ini Melikupi Bedi Terania Dan Italia Sampai Tulisia Namun Bila Kekuasanya Meluas Dan Mengecil Seiring Tekanan Negeri Jirangnya Baga Sebuah Petah Besar Yang Garis Tipinya Selalu Bekerut Tahun Demi Tahun Hentara Dan Armada Kekaisaran Berangkat Dari Pelabuan Besar Di Pantai Marmara Panci Dikibahkan Dan Terombek Perang Ditiup Untuk Meribut Kembali Sebuah Provinsi Atau Mengamankan Daerah Perbatasan Bisantium Adalah Kekaisaran Yang Selalu Dirundung Perang Dan Konstantinopel Karena Letaknya Di Persimpangan Berulang Kali Mendapat Tekanan Baik Dari Eropa Maupun Asia Tapi Yang Paling Bersikeras Adalah Orang Arab Dalam 500 Tahun Keberadaannya Mereka Beker Mada Sepanjang Tempok Kota Dengan Barisan Pasukan Yang Sili Berganti Bangsa Persia Dan Awal Datang Pada 626 Bangsa Bulgaria Berturut Di Abad Ked 8 Dan Ked 9 Dan 10 Dan Pangiran Igor Dari Rusia Pada 1941 Penghpungan Sudah Mengakar Dalam Bentuk Dalam Benak Orang Yunani Dan Menjadi Mitos Mereka Yang Paling Tua Setelah Kitab Suci Mereka Mengenal Istilah Troya Liyah Humil Hal ini Membuat Mereka Pratis Dan Percaya Tahayu Pemeliharan Tembok Ini Merupakan Tugas Wajib Seluruh Warga Lumbung Persediaan Lumbung Persediaan Pangan Dijaga Agar Selalu Terisi Dan Tangki Air Selantiasa Disi Namun Pertahanan Mental Juga Dianggap Sangat Penting Oleh Para Pemeluk Kisten Orkodoks Perawan Maria Adalah Pelindung Kota Ikon Selalu Diarak Sepanjang Tembok Pada Sat Kritis Dan Dianggap Sebagai Penyelamat Kota Selama Penghpungan Tahun 717 Keteguhan Keyakinan Mereka Sebanding Dengan Keteguhan Orang Muslim Mengimani Al-Quran Tidak Di Luar Tembok Dapat Menembus Pertahanan Fisik Dan Psikologis Ini Teknologi Dipakai Untuk Menggempuk Benteng Pertahan Ini Kekuatan Angkatan Laut Untuk Membeloka Dijal Laut Dan Keteguna Membuat Kelaparan Warga Kota Belum Dimiliki Para Jalan Penakluk Ini Kekaisaran Ini Walaupun Sering Jatuh Ketitik Nadik Perpecahan Memperlihatkan Daya Pulih Yang Luar Biasa Infrasi Kota Kekuatan Dibaga Kekaisaran Dan Keberuntungan Memiliki Pimpin Yang Baik Saat Krisis Membuat Kekaisaran Romawi Timur Seakan Abadi Sepanjang Masa Di Matawaga Walaupun Mata Waga Maupun Musuh Namun Pengalaman Menghadapi Pengepungan Yang Dilakukan Orang Arab Meninggalkan Bekas Mendalam Di Kota Ini Penduduk Mengenali Adanya Kekuatan Yang Tertandingi Yang Terdapat Dalam Islam Sesuatu Yang Sama Sekali Berbeda Sesuatu Yang Sama Sekali Beda Dari Musuh Mereka Lainnya Ramalan Mereka Sendiri Tentang Orang Sarasen Begitulah Dunia Kristen Mengenal Dan Menyebut Orang Arab Menunjukkan Nasib Buruk Mereka Di Masa Depan Seorang Penulis Menyatakan Mereka Sebagai Monster Kempat Hari Kiamat Yang Akan Menjadi Kerajaan Yang Akan Mengubah Seluruh Dunia Menjadi Gurun Pasir Pada Penghujung Abad Kesebelas Kemuslim Melancarkan Pukulan Kedua Kibizantium Mereka Datang Tiba Tiba Hingga Saat Itu Tak Ada Seorang Pun Sadar Apa Penting Serangan Tersebut